Berdasarkan perakiraan BMKG Stasiun Fatmawati, hampir seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu akan diguyur hujan lebat disertai petir dalam beberapa hari ke depan. Perakirawan BMKG Fatmawati Bengkulu menjelaskan cuaca buruk yang terjadi akibat sirkulasi siklonik di Sambudra Hindia bagian barat Sumatera yang membuat pertumbuhan awan hujan meningkat. Cuaca buruk ini akan sangat berdasarkan masyarakat pesisir, nelayan tradisional, serta aktivitas menyeberangan. Diperkirakan gelombang laut di perairan Bengkulu hingga Pulau Enggano mencapai 4 meter. Lebat dan petir yang terjadi beberapa hari kemarin hingga hari ini itu disebabkan karena adanya suplai uap air dari Sambudra Hindia Barat yang signifikan sehingga dapat menyebabkan tumbuhan awan hujan di wilayah Bengkulu serta ditambah dengan adanya sirkulasi siklonik di wilayah Sambudra Hindia Barat, Sumatera yang menyebabkan adanya belokan angin dan kelembatan kecepatan angin di wilayah Bengkulu sehingga dapat menemukan pembuatan awan hujan di wilayah Bengkulu. Dengan dikeluarkannya peringatan dini cuaca, masyarakat diembau mewaspada potensi bencana seperti tanah longsor, banjir, serta pohon tumbang.